Memenangkan ribuan smartphone setiap bulan ini Download aplikasi Motion Banking sekarang Waalaikumsalam Bang Lu dimana bang? Gua masih dikencing Kenapa? Maafin gua bang Gua gak bisa jagain re-re Tadi gua diserang sama Pai Sampai bingsan Hai penonton Youtube RCT Layar Drama Indonesia Saya Ampurnia atau biasa dikenal Apoi Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua Yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 Sampai sekarang Ikuti video terbaru Amanah Wali di Youtube RCT Layar Drama Indonesia Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian Dan jangan sampai ketinggalan untuk menonton Amanah Wali 5 Setiap hari pukul 21.15 Waktu Indonesia Barat hanya di RCT OK on the sky Uh Devi Barusan tuh bocah makan disini Eh gua gak nyangka ya Itu sih bocil Luarannya doang Keliatannya kayak preman papan atas Tapi hatinya mah Sama aja kayak wici-wici lainnya Ambek kan Apa? Maksud lu? Jangan sampai gua bikin dia ngambek Lah? Lu gimana sih? Mana bisa gue? Kan lu tau gua orangnya kayak gimana Apa? Gua harus sabar Eh Lu mau gua bantuin apakah gak? Yaudah Kalo lu mau gua bantuin Yaudah gua bakal bantu tapi dengan cara gue Yeh Lu nurut aja Eh benteng-benteng Eh gua kan temen lu Kenapa lu nanya Rere bukan nanya gue? Selin amat lu Yaudah Assalamualaikum Oh ngaji Opi parah ya Padahal kan temen lama anjek tuh saya Kenapa yang ditanyain Rere bukan nanyain saya Wah Paling-paling tuh orang Assalamualaikum pahji Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pahji Fatin mau pesen jeruk angetnya satu ya Oh iya Bentar ya Eh Fatin Mendingan nungguin esnya Duduk di Mari aja deh Makasih Bang Pami Nunggu disini aja Eh Pak Angnya lagi dipasak rokok Udah Gua usah malu-malu Gua tau Walaupun lu kagak nanya Tapi gua yakin Lu butuh jawaban Soalnya Dari pandangan mata lu Menyorot kesini Itu artinya Lu lagi nyari Pak Ang Makanya gua jawab Ya kan? Assalamualaikum Tia Fatin Waalaikumsalam Ini kardusnya Saya taruh mobil ya Iya silahkan taruh mobil aja Yaudah Saya permisi Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Tin Udah mau pulang Tin? Belum Bang Pami Fatin mau ke pasar krokod Nganterin barang ke Tios Anur Wah Bisa ketemu nih Kantengnya bule itu masih lama apa enggak ya Mbak Ana? Ditunggu aja ya bule Dari sampai kapan Hane juga pun tau Enggak tau kok malah suruhmu Bukit-bukit Lama ya Assalamualaikum Mas Rohmat Mbak Biba Assalamualaikum Ada mau kena? Ada Bang Romat Oh mau kena Buat Mas Kawin ya Aduh akhirnya bule seneng banget denger kabar kalian Ya ampun Akhirnya ya Mas Rohmat itu sadar Tangan itu fungsinya bukan untuk dimasukkan ke kantong jaket Tapi untuk digenggam Kalau untuk Mas Kawin Ya jangan cuman mau kena Sajadah juga Ayo Mbak Ana keluarin aja koleksi sajadahnya Berapa yang itu? Ini 70 ribu Bang 70 ribu? Gua bilang gini Makasih Bang banget Sama-sama Ya Biba Ini Bang Gua coba duduk Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Rohmat jangan lupa banyak-banyak minum air putih Ada hati yang harus kamu jaga Atas Sikit Mbak Biba Mulai heran ya sama Mbak Biba Mbak Biba enggak protes Popie sama sikapin Mas Rohmat Dingin banget Mbak Biba Mbak Biba Mbak Biba Kalian tuh kan udah lagi mau nikah Inilah dikasih mukena buat Mas Kawin Iya apa iya? Aku aja jangan dimasih ngomong Ngomong Tak kasih tau tau Kalau ada apa-apa bilang sama buli Kalau Mbak Biba butuh buli untuk kasih kuliah bagaimana cara untuk menjadi calon kepala rumah tangga yang baik Bilang sama buli jangan diam aja pasti buli bantu Buli pasti ceramahin tuh Mas Rohmat Ayo Mau kena ini bukan untuk saya Apa iya? Gak terus buat siapa? Buat Rere Rere? Rere Oh Rere pasti anak kedua ya? Kalau ketiga? Mimi Apa? Papa Sol Sol Lala Sisi Dodo Gak bisa nanti Rere Sopo Bang Bentar ya Bang Mas Mas Bangun Mas Mas Bangun Mas Ayo Mas saya bantu Iya makasih Bener gak apa-apa Mas Bangun Mas Bangun Mas Bangun Mas Bangun Mas Bangun Mas Bangun Mas Jangan lari Diam Assalamualaikum gi Waalaikumsalam Bang Lu dimana bang? Gue masih dikencing Kenapa? Maafin gue bang Gue gak bisa jagain Rere Tadi gue diserang sama Pai Sampai pingsan Terus Rere dibawa sama Pai bang Lu balik ke Makun Bisa bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Pai Waalaikumsalamat Rere dibawa sama Pai Sarmili Sarmili Baru aja gue sepakat Matu bocah Dia udah ngelanggar Kesepakatan Bocah Bocah Tapi tadi luman Yang nangkap Rere siapa? Pai Pai Belum tau Pai Ini ulah si Sarmili Apa ulah anak buahnya? Sarmili kagak tau Emangnya bisa begitu kakak bos? Anak buahnya berulah Bosnya tidak tau Emang bisa begitu? Ya bisa lah Contohnya ada dalam hidup gue Lo ngaku aja lo Lo mata-matain gue kan? Maksudnya betta Maksudnya betta Ya betta Kenapa kakak bos bisa tau masalah itu? Kan sudah lama Gue tau dari bini gue Itu dia yang bikin betta Perasaan seenak begitu tuh Maaf kakak bos Bukan maksudnya betta begitu kakak bos Untuk matang-matin kakak bos Tapi ini diperintah oleh istri kakak bos Mama utut Cangg ya lo Pinter lo ya Gue tau Lebih baik minta maaf Daripada minta izin Kan? Bang Rere di bawah sama Li bang 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 Terima kasih.